Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk penanganan bencana yang menyebabkan rusaknya sejumlah infrastruktur. Pemanfaatan dana bencana akan diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur jalan penghubung sehingga roda ekonomi di lokasi terdampak kembali pulih. Terpaksana BPBD Tabanan Nyoman Srinada Giri mengatakan Pada PBD perubahan tahun 2022 anggaran yang dialokasikan untuk bencana sebesar 7 miliar Rencananya alokasi tersebut digunakan untuk menangani titik bencana di seluruh wilayah tabanan yang diperkirakan mencapai ratusan titik saat ini akan tetapi penanganan akan mengacu pada skala prioritas. Selain mempatkan APBD untuk perbaikan infrastruktur, dampak bencana juga akan dimohonkan ke provinsi dan pemerintah pusat melalui Banda Nasional Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai. Terkait pengajuan permohonan bantuan untuk penanganan bencana, pihaknya sudah minta perbekal atau kepala desa, camat wilayah masing-masing, dan pendataan tersebut dalam waktu 5 hari. Mesti sudah ada laporan yang akurat. Sri Nadegiri melanjutkan, jembatan di Chau yang putus kemungkinan akan ditangani oleh provinsi Bali saat ini seluruh kecamatan di tabanan yang terdampak bencana masih menunggu dua kecamatan yang belum menyutorkan data yakni kecamatan Marga dan kecamatan Selmandag Barat. Ia memprediksi kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam ini mencapai ratusan titik. Manik Bisnis Bali